selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati mohon mini roh duk, doktor mati-mati dan bi jatuh mati, tapi gak apa-apa iya, bi jatuh mati tenang selain gua mesti mati angin-angin gua latihan nonton pak poti gua BN6 lagi rapati mati karena mati nanti lu itu jendengan-jendengan kan rota-rota gini yang narat asal di Indonesia, mayoritas yang narat, tapi jantinya mayoritas yang banyak ya Karena itu, mereka mengalami dengan menurut orang yang mereka ingin berharga, mereka ingin berharga, mereka ingin berharga, mereka ingin berharga. Jadi di utama agama, ini adalah orang yang tidak dihormati. Bukan di sini orang yang tidak dihormati, mereka tidak dihormati. Jadi, ada bergantung berharga dan berharga. Bukan di sini orang tua. Yang tua orang tertentu. Bukan di sini orang tua orang tua, mereka ingin berharga. Di sekolah ini, di tepir juga. Bukan di sini orang tua orang tua. Jadi, mereka ingin berharga. Ibadah yang abad itu menyakiti kalau tersesat dari penerang. Jadi, ini kan di tepir di sini. Itu paling berat. Tersesat dari penerang, di tepir di sini. Jadi, kalau sabar itu sudah jadi ibadah itu. Kenapa saya mendesak sering mengapa begini? Karena di kampung saya di mana-mana banyak fenomena. Orang itu saking kepinginnya haji, kepinginnya umrah, menghalalkan segala cara. Misalnya, Kiai adalah konstituasi. Yang korruptor pakai uang, korupsi. Yang orang tua-tua adalah tawa segal, jadi itu haji. Sementara anak yang mondok, tawang Kiai terlantai. Karena tidak ada miliar. Pokoknya, hampir segal, tawa segal itu haji, anak turunnya nanti lagi. Mereka ada yang bingung. Terus, manisiana yang berkaji masih pergi. Kalau saya berkaji, anak turunnya nanti warisnya. Orang-orang di dunia karena itu. Tapi kalau tidak waris orang itu, mereka berkaji. Orang-orang di dunia, anak-anak lebih banyak. Dari anak-anak itu. Awas, bosan-bosan hati. Artinya satu ibadah. Meskipun kapasnya tidak pornografi. Sebetulnya semua ibadah yang berbiaya itu punya resiko. Misalnya ibadah haji bagi anaknya, itu dia resiko untuk pedang di sawah. Mereka ada ibadah yang tidak berkaji. Tidak. Itu yang berkaji. Yang mengatakan, mereka berkaji, dan berkaji, antara potensi-potensi ibadah yang secara kalkulasi punya aji. Punya aji. Bahwa diri utama agama yang tidak punya resiko itu hanya sahaja. Mereka mengenai wal-kashri itu pertama ijtisnah, illallah jinnah hamanu, wa'amlu shalihat, wa'atawah sohidh asli, wa'atawah sohidh asli, wa'atawah sohidh sohidh. Keyakinanku, yang tidak berlarat, tubuh, shalih, keteraklah hati, keteraklah hati, keteraklah darah hati. Itu kalau nonton, kodoh-kodoh dari sengirah, keyakinanku, itu tetap mengusus warganya, itu sok awal. Jadi, nonton! Masuk depan tidak selesai. Nabi Nabi nanti ditanya, Ya Rasulullah, apa ada hamba Allah yang mendawil engkau di surga? Jadi, Nabi Nabi jawabnya, nah, abdin ma'lubun, yaitu budak yang dimiliki, kodoh-kodoh, kodoh-kodoh. Budak. Di atasan presiden, kodoh-kodoh di beli, di atasan lebih biasa. Masjika ini, itu di atas. Ini di buruhnya, ya. Buruh yang presiden, itu menteri. Menteri yang membantunya, presiden. Itu menteri, yang menteri, yang membantu presiden. Pembantu presiden, yang jendengnya. Tapi, gua merawakannya, dari buruhnya, presiden. Tapi, bahkan bahasa Indonesia, kodoh, kenapa? Pembantu presiden. Pembantu rumah. Nah, hasil-hasil kayak gini, sudah sejarah yang mengutarakan. Pembantu rumah. Mesti lebih populer, kasis DRI, Altajir Mabur, bisa lebih jauh-jauh. Kodoh-kodoh, 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 yang berangkat orang-orang, yang terjata gerak. Aku belak-balik, selakanya Direktur BNI-BNI. Kodoh-kodoh, kodoh-kodoh, kodoh-kodoh. Orang, kodoh-kodoh, ngomong, ngomong, ngomong Islam, kodoh-kodoh, 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 kodoh, Mas, aku masih hafal Quran, aku masih mau. Artinya, orang Quran itu spesial. Sudah, nah, ini Nabi. Abilin Quran, Abiluang, orang-orang spesial. Jadi, saya berapa pergi di sini, murah-murah, tidak bisa. Kodoh-kodoh, kamu tetap protes. Muda, satu jatuh, Kalian besar, orang yang merugian, orang-orang yang menggantikan. Jadi, statusnya jatuh. hari ini, orang-orang yang merugian, orang-orang yang merugian, orang-orang yang meskipun, atau tidak, itu tetap menang. Ini sedang menang. sebetulnya hadis yang menerangkan orang-orang miskin yang menerangkan dari Allah itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang kaya yang bisa hadis, bisa saja nah kenapa yang menerangkan itu mesti pas-lapas dan saja mereka berpikir untuk masyarakat itu tidak hilang mati mereka berpikir untuk masyarakat itu nah kalau misalnya tangganya juga bangun di mobil, pasti panas aku lagi ngomong, aku lagi yakin dinantarkan di pedangnya sendiri dan itu sudah lama, nanti juga budak lagi mumpung sadar, tak ilang paham ya ini pentinglah, tobat-tobat kaya begini termasuk nombok-tobat dari pengirahan tentang miskin, keterpaksaan, terus keterburukan hidup itu tobat-tobat sing tol sing tol sing gampang, ditombok Allah sultanah ini sing disebut Qur'an, karena itu tobat-tobatnya orang yang dalam keadaan terpaksa kiri utama orang yang terpaksa adalah tidak punya kebaraan sama sekali termasuk sing dialami Nabi Yunus beliau dipaksa oleh Tuhan ngalami beberapa peristiwa yang tidak ada di sini, itu orang paling tidak kandung, itu orang menumpang sudah menumpang dengan kakal sudah di siasya berkuasa menumpang jadi mereka kalah jadi mereka apa? justru itu orang yang mutor dan dikandungi pengirahan, orang yang memuji mutor orang yang dalam status mutor kepeksor, itu yang mau di dunia mana? paham ya? tapi sendiri termasuk ciri utama tobat yang serius adalah merasa mutor nah mutor itu kalau tidak bisa secara sadar bisa dipaksa secara fisik global ini maling mutor itu kalau tidak bisa secara sadar kalau ulama yang waras itu bisa mutor secara sadar tapi kalau orang yang kebanyakan tidak bisa mutor kecuali dipaksa oleh di Siti nah ini termasuk wa'id nata penalja galakohoru ka'an nawujul latu wawenu anna buru wa'atihum siti umatnya Nabi Yunus umatnya Nabi Musa ini tujuan ngerti gumpalan-gumpalan kawan dengan penuh pesir adab yang jelas-jelas di atas kepala mereka dan mereka tahu kalau itu bukan hujan tapi urusan kenapa? ada sehingga mereka tunduknya betul-betul tunduk karena dia secara fisik mereka secara fisik dipaksa Tuhan untuk mengakui kekuasaan dipaksa secara fisik tapi kalau ulama tidak ulama itu dipaksa secara sadar ikhtiya Tauan kalau ulama yang waras itu dipaksa Tuhan secara sadar Tauan misalnya begini saya butuh uang atau saya butuh makan di warung kota misalnya jaraknya tiga gitu ulama tidak akan berpikir kalau saya tidak makan maka kelaparan kalau saya tidak punya uang maka bingung ulama cara ingat Tuhan itu berjecek nah gak nangat salin itu tapi gak ada bumi oleh nijak 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 jadi pertama dia berpikir misalnya sini Malioboro jaraknya kamu lebih butuh warung atau bumi yang menuju ke tanah bumi yang kamu injak untuk menuju ulama itu ingat Tuhan itu per detik per sektor per tinggi dari bumi jika dia berpikir wah yang penting bumi ini yang penting untuk mencari bumi berpikir apa berpikir apa ingat makan dipandungi sehat secara normal segala fisik normal penting segala apa penting fisik normal penting fisik normal jadi sebelum makan dia sudah syukur karena diberi fisik normal diberi jalan ke tanah bumi normal sehingga kalau mencari tutup atau duit hilang mereka nyesal yang pertama sudah syukur nah tapi kalau orang kebanyakan saya berpikir wah orang-orang yang penting juga mau makan bagian dari kerokokan berpikir 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 yang dikirim berpikir 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 dan dikirim kebanyakan terimakasih berpikir jadi berpikir makanya ini kaitannya dengan dengan ayat ini Allah punya guna orang yang tidak bisa takut sama Allah dengan logika dengan kekuatan akal atau kekuatan rasa itu akan dipaksa takut dengan bentuk ayat ini kita ini jangan sampai soal kepada Allah kata-kata mau nunggu dipaksa kayak begitu paham ya nunggu dipaksa dan itu bahan ya sebab itu kanji nabi terus marahi logika-logika supaya orang ingat Allah setiap saat sampai kanji nabi inginkan wabikuli selama minanat apa sel-sel dalam tubuh anda itu sudah mengingatkan akan kekuatan di luar anda jadi ini sampai cara berpikirnya sampai makan sebelah kamu bisa makan karena ada nanti karena ada mulut paling bantar orang banyak tahu ngambil nanti digunyah ya sudah masuk perut dia kan nggak bisa tahu lagi tentang sekian sel yang bergerak untuk mencernak makanan jutaan sel yang terlibat untuk mencernak makanan kemudian menjadi energi sudah nggak tahu jutaan sel yang terlibat dalam sistem itu itu dimaksud Allah wabian fuzikum apalah turun sikun mengerti kekuasaan makannya jadi wali pasti ini lebih gampang untuk kuat teman 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 yang penting membuatnya gajah hijau berarti gajah nombok ngapi syukurlah nombok ini, kalau aku marum sampai warung yang tak cocok ini, jairah itu aku senang jadi syukurnya nombok ini kapil nombok dan ada sejarahnya limang kilo, syukurnya nombok ini jadi jalan limang kilo itu raitu nombok itu kan ngeriskan duduk dikanku, nombok? misalnya sampai nombok Jakarta, itu nombok hancor senangnya nombok hancor, itu kan rugi jajah sampai warung mulai Jogja sampai alam senang jika ada beberapa kemandangan hingga di perjalanan senang, syukurnya kan kau tahu mulai dari Jogja yang syukur sampai nombok hancor, nombok? dan sampai milih duduk atau milih warung milih nombok? wah nah Nabi itu melatih begitu misalnya kita punya anak, ingin mencari napaka itu sudah ada di khasif dihitung untuk jatuh, kalau betul-betul khasif nanti ngekei napaka anak mulai niat dari napaka dihitung ibadah, kesulitan kerja sudah dihitung ibadah, nanti betul-betul khasif juga dihitung ibadah, ini sinjimatul Nabi mulai niatul mu'min, sayurah, ini amal jadi dari niat sudah dihitung, terus mulai proses juga dihitung nah Islam yang begini indah itu kan terus enak gitu, kita mau dekat Allah ya enak kalau mau topat juga ya kata, kita mau dekat Allah kita mau dekat Allah, kita mau dekat Allah kita mau dekat Allah maka ini maksud waihlasa laka ibadah dihani faimni jadi apa itu rasanya mekanah medina jadi mulai saat ini misalnya niat haji bayar ONH ini hati ibadah nanti ketemu marah sodakos ini hati ibadah orang nyombongi yang gak kuat haji juga ibadah sehingga dia dihitung ibadah bukan atwa tak jam mulai semua proses yang dialami juga sudah ditulis pulau bagi laman semen nasihat artinya kita kita-kita yang tercidup di zaman sekarang topang paling praktis yang kayak ini jumlah itu ini juga dengan perangkat-perangkat atau nikmat-nikmat yang sekarang juga ada yang sekarang juga ada gak usah menunggu nikmat-nikmat mungkin bagi orang yang ketemu susah misalnya kalau haji tidak ada tambahan nanti ini di duit kalau ngulung limau kita harus membayar semua langsir nanti ini memang tahu semuanya dokter yang ngomong sampai ini di penyakit jantung paling 5 tahun tambahan teman padari hari ini dinyatakan gak layak tak kasih terus ngumang ini kustik kutuk lo nopo baduk-kutak jimong potensi dosamu perkaranya yang berpikir jajah ajik kok terlalu jadi pengirat tak jawab apa dosamu mergong yang berpikir jajah mojaji kok rupiah yang berpikir jajah yang berpikir jajah yang berpikir jajah simpulantik koran itu kalau menurut neraka beberapa bentuk tebay kan juli yang berpikir jajah masyarakat masyarakat wajib pas yang berpikir jajah yang berpikir jajah koran dipulau itu jadi wajib ini neraka semua karyat ibadah wake mulai alkit amun tiyah min timat kebang keemangan kembang ibadah kembang ibadah sholah bunyi ibadah kebeli ibadah kenapa kamu simpulkan tau-tau ibadah kalau mau haji saya berbayar mencari limang tahun lorong diponis rap lu sering disoan yang gus anterim lorong diponis gue tenaga jauh jenaga koran telur lorong diterima haji kabue lorong taban nanti lorong lorong sangin lorong mesej dikasih singan pun lorong 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 tapi memang harus diingatkan tutup dan itu salah kesimpi tidak sama sampai sekarang mau merata nikmat seorang pengheran sekarang kalian bisa melihat nikmat seharap sampai normal ya jadi jangan sampai kamu menghitung nikmat nunggu setelah hasil makan dan katil masuk itu banyak pengheran kamu nikmat melihat dari sekarang kalau menghitungnya nanti dulu nanti dulu jadi jangan sampai kamu jadi seorang muslim yang pergi jangan berhenti wali karena minta-minta kalau tidak mungkin saya berhalkan kalau ini pengheran teknik penggak katil mak mak ini kriminal ini kok ini mungkin lama amanu kasatna angum adab walsit jitil hayatik bin yang waktah nabuhi nasib ini menanggung nasib walau sya'arab bukalah amanam til arabikul huluhi jamiah apaan takut kribu nasab hatta yakul mu'min walau sya'arab bukalah bim walau sya'arab bukalah itu masih masalah masyam düşün ukul nyuruh uroh ma'呼 samawahi walau ini ada bimhan sampai bertauk ketauhid, saat ini akan menangani yang terjadi di langit bumi, artinya ada menangani yang pasti mengarah ketauhidu, artinya nangani-nangani yang terjadi, maksudku ngomongin, kundur samawasi walasi, apa yang terjadi pada kita, pada sirim kita itu tidak akan menangani, nanti pasti menunjukkan tidak ada kekuatan agung di luar, di luar. Mulanya kalau itu hakikat, ibadah tertinggi itu asa tidak bersak, bersak. Misalnya yang tertinggi, tentu paling nampak, kalau orang sering mikir, bumi yang kita ingin ini kan begitu penting, sehingga orang takut bulbal memikmati kalau ada kemanasan bulbal, air mencair, kemudian air lebih banyak setimbang daratan, berarti selesai sejarah bumi, kalau sejarah bumi selesai, berarti selesai sejarah manusia. Ada ketakutan-ketakutan bumi. Akhirnya orang berpikir, betapa penting yang bumi ini. Kemalasan bulbal dimulai dari mus semacam-macam, seorang berpikir bumi. Tapi berpikir mereka tetap dari makhluk ke makhluk, dari makhluk karena berpikir begini namanya belum menemukan Tuhan, belum menemukan pokok. Kalau teman-teman berpikir mesinnya begini, bumi yang kita anggap penting sebagai tempat berpikir, nyatanya kamu cintur bisa, kamu cincang bisa. Berarti bumi tidak mungkin menjadi Tuhan kita, nyatanya kita cincang bisa, kita patuh bisa, kita atur bisa, kita atur bisa. Air air yang kita takutkan nanti bisa membunuh kita kalau terjadi tsunami. Nyatanya sampai sekarang tidak bisa membunuh kita. Berarti bisanya membunuh tidak Tuhan. Nunggu benar-benar terjadi nunggu, terjadi nunggu, tsunami. Sesuatu yang tidak pasti itu tidak akan menjadi Tuhan. Makanya kalau orang-orang hakikat ketika minum hari, kamu makhluk. Kamu tidak bisa saya minum, bisa saya minum, bisa saya mengatur, bisa saya kendalikan. Nah kalau sekarang orang-orang ateis komunis itu tidak punya Tuhan Allah. Tapi punya Tuhan sesuatu yang yang lebih penting di depannya. Misalnya orang ateis komunis. Mereka bisa membayangkan tidak ada Tuhan, tapi tidak bisa membayangkan tidak ada air. Karena dia tidak bisa hidup tanpa air. Mereka bisa membayangkan tidak usah Tuhan. Orang komunis ateis bisa membayangkan tanpa Tuhan. Tapi tidak bisa membayangkan tidak ada bumi. Tidak ada air. Katanya air kebutuhan pokok, bumi pokok. Karena tempat berdiri. Ini kan anak. Makanya ngetikannya ikat. Bagaimana mungkin orang berpikir tentang bumi, tentang air. Sementara anda berpikir maja. Ada unsur apa dibalik bumi dan air. Makanya ngetikannya ulama-ulama hakikat itu begini. Kalau manusia dan hewan di jarak berpikir oksigen penting, jarak penting. Hal yang sama dianggap problem yang sama-sama makhluk hidup. Jadi kita tidak akan meliwak ikat. Karena itu problem tenang. Sekali ini jarak itu masak. Jadi orang lain mengelam-gelam. Oksigen penting, jarak itu penting. Tidak mengelam. Maksigen penting apa anda unang-golong masak. Tenang. Manusia berbalik. Ketika ikan menguji air. Apa pentingnya air dari penuh. Aku kaya kaya masak. Masak tenang. Berarti batal. Teori bawah darat penting sekali ya batal. Karena ditentang kelompok ikan. Laut penting sekali ya batal. Tentang kelompok satwa. Tertiklah. 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 Nah, kalau orang bisa berpikir gitu. Berarti yang paling penting, Saya mengatur ini semua. Majah bisapakwati apa yang sebenarnya dibalik semua penciptaan ini. Bukan penciptaan itu sendiri. Kalau kamu berpikir penciptaan itu sendiri. Jadi komunis ya itu. Bisa membayangkan tidak ada Tuhan. Tapi tidak bisa membayangkan tidak ada air. Itu kan merupakan betul. Tidak bisa membayang Noroga ini. tapi dong bayang kalau tambah tambah Tuhan kalau Tuhan yang menciptakan air, yang menciptakan ini disebut uling dhuru ma'azal vittamawati nomor wa matubnil a'ya tuwantu dhuru an'kau nil a'yu benar-benar berbicara namanya Tuhan walatatum minjunillahi malayal pa'uqa walayal fa'in fa'al tawa'inna wa'iyyam seskala memekennani kak isi roh yusifka sekisih mekenani kak isi roh sop Allah yudurin kelawan sehaya kakak berin kawasine pekir wakmah wa'al tawa'inna fa'alakasipa orang-orang yang buka ibu mawujud roh biadukse orang-orang yang ngilang ibu mawujud lagu marim sopunin lagu kecuali wa'iyyurit kala menersal sop Allah kak isi roh yusifka rin klan keabian kala rohda mongkau orang-orang yang ngalang-ngalang ibu mawujud yaa bahwa ibu mawujud kuibu marim fa'alga fiwan yaa bahwa ibu mawujud pengin aiDS urah atasimu terakhir-akhir Kulmucapa siromukhamat yaa yuhanas ahlamaka teman-teman teka yang sirapaku walhaku kebenarani Rabbikum sangin pengiransi rahmatu fahamanku disabahani uangiku istasan untuk ketunjuk sopaman angin mislim untuk ketunjuk sopaman linafti manfaat berjaya wajwe ni maa lianna sama bahasita ini kurang satu menik ganjarani ketunjuk manlawukusimansi wamatisabahani wawumbillah wadah itu ketat sopaman sepaman sesepokong alih lair atasimu naktihi lianna waga lazolalihi lianna waga lazolalihi lianna waga lazolalihi karena menyatamanes bencana sesatiman itu ya alih lair atasimu naktihi wawahana lana warana utari aibu mingatasi sirwaka bihuki wakili yang lantat singkipasrai lantat singkipasrai fakuhuh piroku mongoswabewi sesepoki alih lair atasimu terima kasih 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 terima kasih